Yo 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 welcome back teman-teman selamat datang kembali di Bali Sampai kabarnya semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat ya Oke teman-teman saya sebelum memulai mereview kestingan kali ini ya Jadi saya pengen ngucapin dulu selamat tahun baru buat kalian semua teman-teman ya Dimanapun kalian berada baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia Baik yang ngerti bahasa Indonesia maupun yang tidak mengerti bahasa Indonesia Saya ucapin selamat tahun baru Happy New Year semua teman-teman ya Semoga apa yang teman-teman cita-citakan Yang teman-teman rencanakan di tahun 2024 Itu bisa kalian segera dapatkan ya Minimal terrealisasikan lah Dan apa-apa yang sebelumnya di tahun 2023 Yang memang belum bisa kalian penuhi ya Itu mungkin di tahun 2004 bisa segera untuk dipenuhi atau dicapai Oke teman-teman yang pasti kita minta sehat dulu ya Sehat atau pasti yang kedua rezekinya yang dilancarkan Oke teman-teman kita langsung aja ya Jadi di episode kali ini sesuai dengan thumbnail Kita akan mereview satu buah castingan dari Matchbox Ini dia teman-teman Ini dia teman-teman ya Ini adalah seri daripada Matchbox Movingport Ini sudah masuk ke Bali ya Khususnya di Kota Denpasar itu saya kemarin dapatnya itu di akhir tahun 2023 Tiga bulan Desember teman-teman ya Saya lupa tanggalnya tapi waktu itu saya gak sengaja aja ke Apa namanya ke Alphamart ya Toko Merah ya Waktu itu lagi hit-hitnya Kita hunting yang Hot Wheel Hot Wagon Dan seri daripada Fast and Furious Women of Fast ya Yang ada si Honda 2000nya itu ya Di episode kali ini ya Ini di depan kita sudah ada ya Ini adalah seri daripada Mitsubishi Ranser Revolution 4 tahun 1996 Wedeh Ini kemasan cukup menarik teman-teman Kenapa menarik? Karena di tahun Saya gak tau ini apakah kemasan yang Dilaunching oleh Matchbox untuk tahun atau awal tahun 2024 Atau memang disengaja Untuk di share atau dijual di akhir tahun Saya gak paham teman-teman ya Yang pasti ini sudah mulai masuk ke market atau pasar di Kota Denpasar Di daerah kalian bagaimana? Saya pastikan pasti sudah ada ya Walaupun belum merata Oke Jadi saya dapatkan ini Selain saya dapatkan yang Mitsubishi Ranser ini Saya juga dapatkan ini teman-teman Oke Yang 4C 911 Carrera Mitsubishi Ranser Evolution 4 Yang membuat menarik adalah kemasannya teman-teman Sudah saja saya sampaikan Ini sangat menarik karena apa? Dari segi kemasannya Teman-teman ini sangat berbeda daripada kemasan sebelumnya Kalau kita tahu kemasan sebelumnya untuk moving part itu seperti ini teman-teman Oke Seperti ini ya Jadi ada bubble-nya deh ya Ada bubble-nya Unitnya bisa kita lihat Tapi kita gak bisa nyentuh ya Gak bisa kita sempuruh unitnya secara utuh Beda halnya dengan yang edisi ini teman-teman ya Kalau di sini ya Ini unitnya bisa kita sentuh ya Karena ada bagian dari sisi kemasannya ini yang terbuka Oke Yes Oke Untuk seri daripada Mitsubishi Ranser 4 ya Khususnya untuk seri moving part ini Sebenarnya di seri moving part yang sebelumnya itu sudah ada teman-teman ya Yang ini teman-teman Yes Yang warnanya silver Mungkin di antara kalian sudah ada yang punya ya Ini yang membedakan adalah untuk seri yang moving part yang edisi awal ya Itu dia angka tahunnya 94 teman-teman ya Tapi dia Mitsubishi Evolution 4 Sedangkan yang ini tahun 1996 Oke Kita akan lihat seperti apa ya Seperti apa perbedaannya Karena saya juga sempat untuk kemarin membongkar satu ya teman-teman ya Yang edisi daripada Mitsubishi Evolution 4 yang tahun 1994 Jadi kita akan coba untuk mereview yang ini Ya Daripada castingannya Oke Kita lihat kemasannya cakep banget teman-teman Apalagi di sini sudah ada license ya Dari Mitsubishi Motor Sebagai officialnya Terus di sini juga diberi kejelasan atau keterangan bahwa Ini dibuat dari recycle metal teman-teman ya Mungkin ini daur ulang ya pastinya ya Oke Sip Meeting Thailand ya pasti teman-teman Yes Copyrightnya 2023 Dan sudah ber-SNI Jadi ini resmi mas Indonesia Oke itu aja ya Sisanya sama aja sih teman-teman Kita akan coba untuk buka ya Seperti apa sih Sudah penasaran banget Oke Sip Kita lihat seperti apa Oke Lumayan ya Cakep juga Ini bahannya Ini apa ya Semacam styrofoam Tapi agak sedikit tipis Oke Kita taruh di sini saja yang ini Sip Kita coba Lihat ya Seperti apa sih Casting ini penasaran juga Ini harus didorong ya Oke didorong Oke Wuh Wuh Warnanya hitam Metalik teman-teman Kita coba lihat dulu dari beberapa sisi ya Oke Ini deh sisi sebelah kiri teman-teman Sip Ini sisi bagian depan Ini sisi bagian kanan Dan ini sisi bagian belakang Oke Kita coba geser lampu dikit ya Kayaknya bisa mendekat ke kamera Karena dia fokus Sip Oke Kita langsung review teman-teman ya Ini dari segi warna Dia warna hitam semua ya teman-teman ya Warna hitam metalik Kalau kita lihat disini teman-teman Kita coba fokus dulu ya Ini kayaknya fokusnya lari terus nih Kunci coba disini Sip Kunci Oke Kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri teman-teman ya Kalau kita lihat ini Tidak ada warna yang lain ya Selain warna hitam Untuk dari segi dummy Lumayan lengkap ya teman-teman ya Walaupun semua kaca pada sisi sebelah kiri Ini adalah sisi penumpang ya teman-teman ya Itu semua full frame teman-teman Oke Tapi disini kita bisa lihat Disini dia ada kaca spion ya Dummy kaca spion ya Ketil juga disini Oke Untuk handle pintu dummy lengkap Tapi dia senadak warnanya dengan warna body teman-teman Tidak dibuat berbeda ya Oke untuk kaki-kaki Kita lihat ya berbahan plastik Berputar normal yang pasti tanpa suspensi Ini pelak dan rodanya Atau bannya berbahan plastik ya Tidak ada elemen karet disini Oke Lanjut lagi teman-teman Kalau kita ke bagian depan ya Kalau kita lihat ya Ini sisi bagian depannya lumayan detail teman-teman Ada logo Mitsubishi ya Di sebelah sini ya Nah saya ambil alat dulu sedikit Ini ya Disini ada logo Mitsubishi teman-teman Semoga dapat ya fokusnya ya Oke Terus ini untuk dummy lampu lengkap ya Kanan-kiri dan lampu poklem juga lengkap Lampu sign kanan-kiri juga lengkap ya Oke Yang istimewa lagi teman-teman Di bagian depan ini Yang bisa dibuka ini teman-teman Bagian daripada cupnya Oke Oh ya ini dia Oke Kalau dilepasnya jatuh teman-teman Ini PR banget nih untuk Mitsubishi ya Karena yang kasusnya dengan yang saya punya Ini juga sama Kalau kita nggak pegang gini Dia jatuh nih Mungkin sudah doll Ya ini juga sama kasusnya teman-teman Kalau kita lihat detail mesin juga lengkap ya Oke kita cari fokus Sip Itu ya Ada lusan Mitsubishi Di cup mesinnya teman-teman Detil sekali Cekap ya Oke kita tutup dulu Sip Untuk naik ke bagian cup mesin Dia polos ya Walaupun disini ada beberapa Dummy yang dibuat Cetakannya menyesuaikan Daripada bentuk aslinya Nah ke bagian atas teman-teman Ya disini juga di bagian cupnya Ini dia menyatu dengan wiper ya Dummy wiper dia ada Tapi dia menyatu di bagian cupnya Terus untuk kaca-kaca Dia polos aja teman-teman Berwarna putih bening Sama seperti sisih kanan Sebelah kiri tadi ya Sip Kita masih bisa melihat disini Di bagian depan itu ada Bagian interiornya Untuk dashboard dia berwarna hitam Termasuk butuhkan kursi penumpang Dan bengemudi Dan ini adalah bagian pada Setelah penumpang Moga jelas ya Oke lanjut lagi teman-teman Ke sisi bagian kanan ya Untuk bagian kanan Hampir sama dengan sisi bagian kiri Cuma yang membedakan Di sebelah kanan ini ada dummy Untuk tangki bahan bakar ya Sisanya sama teman-teman Dan di keempat pintunya Ini gak ada yang bisa dibuka ya Yang hanya bisa dibuka itu Di bagian cup mesinnya saja Oke Semoga dapat ya Oke lanjut Kaki-kaki sama ya Roda-rodanya juga sama Gak ada yang beda Dia berbahan plastik ya pasti Oke lanjut ke bagian belakang teman-teman Ini bagian buritannya Kalau kita lihat disini cukup lengkap Ada tulisan disini ya Mitsubishi teman-teman Semoga jelas Kita terifokus Oke terus ada tulisan lenser juga disini Untuk dami-dami lengkap ya Termasuk lampu stopping Lampu sign Kanan-kiri dilengkap Termasuk di bagian bawah Ini ada dummy untuk Kenal port ya Oke Nah kita naik lagi Yang menarik teman-teman Pada edisi ini adalah Di bagian wingsnya Kalau kita lihat Ini di atas ini Semuanya bodinya Metal teman-teman ya Ya dekes ya Tapi di bagian wingsnya ini Dia berbahan plastik Plastik keras ya Kita bisa lihat ini Sangat ketara banget Beda antara Warna bodi utama Yang metalik ini Dengan warna daripada Wingsnya yang ada di belakangnya Tapi gak masalah sih Cukup keren ya Oke Kalau kita bandingkan Dengan versi sebelumnya Itu sama juga teman-teman ya Kalau yang ini juga Dia di bagian wingsnya Dia berbahan plastik teman-teman Ya Kalau gak salah Pada seri Tomica Juga sama teman-teman ya Dia berbahan plastik teman-teman Untuk dibahalkan Wingsnya ya Kalau kita lihat dari Bagian atas Seperti ini ya Wuhuy Keren Sip Lanjut ke sisi bagian bawah Oke Ini bagian base nya teman-teman Yang pasti untuk bagian base nya Ada beberapa informasi Termasuk disini ada Keterangan Mitsubishi dan Cerepuluh simpat Matchbox ya Meet in Thailand teman-teman ya Beberapa dummy juga lengkap Dan Di sisi base nya ini Atau di bawahnya Di ground nya ini Dia berbahan Plastik Oke Berbahan metal ya Yang disini dia masih berbahan metal Yang di belakang ini Dia berbahan metal Yang bahan bawah itu ya Ini plastik Sampai dengan sisi Penalpon Oke teman-teman Review saya Untuk kali ini Edisi daripada Mitsubishi Lancer Revolution 4 Cukup sekian dulu ya Ini kendaraan yang cukup Menarik teman-teman ya Bahkan menurut saya Sangat menarik teman-teman Karena Yang namanya Mitsubishi ya JDM itu sangat Menjadi incaran ya Kalau kalian menemukan ini Digantungan jangan di skip teman-teman Kalau bisa diambil aja Ya untuk koleksi Oke teman-teman Nah Saya mau Mumpung belum kelewat teman-teman ya Saya mau membedakan Ada gak sih Perbedaannya Di antara produksi yang Di tahun Mitsubishi Lancer Revolution 4 Tahun 96 Dengan edisi Mitsubishi Evolution 4 Yang di 94 Ini yang tahun 94 teman-teman Yang warna silver Yang warna hitam Ini tahun 96 Kalau kita lihat Dari sisi depan Nah ini Oke Kalau sisi depan Kalau kita lihat Yang warna Ini lebih montok ya Yang warna ini ya Warna silver ya Ada bedanya Sebenarnya Oke Kalau kita lihat Di bagian kanan Sama Ya sama ya Yang membedakan Dari roda-roda Teman-teman ya Oke Bagian belakang Sama Oke Sama saja teman-teman ya Ada yang berbeda Oke Sip Bagian atas Sama 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 Mirip Tapi kalau saya lihat Sini lebih montokan yang warna silver Dibanding yang warna Ini ya Warna hitam ya Apa karena perasaan aja Kalau saya lihat Sini lebih montokan ini ya Lebih montok ya Lebih montok Oke teman-teman Siap Oke Jadi review saya Kali ini cukup sekian dulu teman-teman Saya ingin terima kasih Buat kalian yang sudah Nonton video ini Sampai akhir Terima kasih Terima kasih Buat kalian yang baru bergabung Di Beli DKS Saya ucapin selamat datang Teman-teman Jangan lupa untuk Like Like video ini Jangan lupa ya teman-teman Jangan lupa untuk juga Untuk di subscribe Dan nyalakan juga Lo jangan notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan Informasi update Ketika Beli DKS Mengupload video baru Buat kalian teman-teman Yang sudah selalu setia Dengan Beli DKS Saya ucapin terima kasih Terima kasih Tidak ada yang lebih bisa Saya ucapin selain terima kasih Dukung selalu Beli DKS Beli DKS Sudah masuk ke 1000 subscriber Awal yang cukup Membahagiakan Terima kasih Kalian sudah mendukung Beli DKS Terus tonton video-video Beli DKS Dukung selalu Beli DKS Doa terbaik Saya buat kalian Yang terpenting juga Yaitu Kalian sehat Salam juga Untuk keluarga kalian Dan yang terpenting Lagi satu Rezekinya dilancarkan Sampai jumpa lagi Teman-teman Di video berikutnya Akan banyak sekali DKS-DKS Yang akan saya coba Untuk review Yang tentunya Pasti akan menarik Sampai jumpa Di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax